Berdasarkan laporan keuangan perseroan, Hero membukukan pendapatan sebesar 4,95 triliun rupiah hingga akhir Juni 2020. Pendapatan Hero turun 25,78 persen dari periode sama tahun lalu sebesar 6,67 triliun rupiah. Penurunan berimbas terhadap rugi periode berjalan perseroan mencapai 202,07 miliar rupiah dari sebelumnya dengan laba periode berjalan sebesar 7,9 miliar rupiah. Manajemen mengaku penurunan kinerja juga dipengaruhi atas perubahan pola belanja pelanggan yang kini hanya fokus pada kebutuhan pokok seiring dengan penurunan tingkat pendapatan masyarakat bersamaan dengan kenaikan harga barang sepanjang semester 1 2020.